Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke buat teman-teman Kita lagi cek resistor Ternyata ada teman datang ya Teman datang bawa Remote AC katanya ya Remote AC katanya punya konsumennya gak jalan ya Kita coba lihat ya Di kamera apakah ada nyala ya Gak ya gak kelihatan ya Gak kelihatan biasanya kalau normal ini nyala ya Kita coba langsung buka baterainya Kelihatan ya Ini kelihatan karat ya Ini karat buat teman-teman Nah sebelum kita bongkar ini Kita cek dulu tegangan pada baterai ya Kita cek dulu tegangannya Sisa voltase pada baterai ya Di skala 20 volt ya Kita akan cek dulu sebelum kita bongkar remote-nya ya Apakah ada sisa tegangan Ataukah habis sama sekali Ini masih terukur ya 1,6 pol ya Pol DC Kita coba cek Yang satunya Oke sama juga ini Kayaknya baru ya 1,6 pol ya Nah kalau udah kayak gini Ini kita mesti bersihin dulu ya Karena pengaruh banget Ini karat kadang-kadang ngalangin ya Ngalangin harus masuk Ini udah karat semua ya Nah kelihatan teman-temannya Ini kayaknya udah dimodip ya Ini udah pakai kabel ya Kita pakai kabel Kita coba Aduh Agak selesai ya Oke ini karatnya parah ya Ini juga karatannya yang satunya Nah kita bersihin dulu ya Bebas bersihnya bisa pakai minyak Bisa pakai oli juga ya Untuk bersihin ya Oke kita bersihin dulu ya Nah buat teman-teman Ternyata konektornya juga ya Ini kayaknya udah dimodip Udah gitu ini Kayaknya Sambungan ya solderannya Ya ke PCB ini Kayaknya gak beres ya Karena ini Muter ya Kebelnya kebel kaku lagi ya Oke kita bongkar aja lah Ini kayaknya gak bener ya Sambungan ke dalamnya ya Ada bau 4 biji ya Penghubung ke bodi ya Nah ini seperti ini ya Ini yang terhubung tadi ya Nah ini gak bener ya Muter Tuh Oke kita ganti aja ya Kabelnya Kabelnya Karena ini kabelnya kaku ya Gak bisa Gak lentur ya Nah udah Kita ganti ya Kabelnya Karena ini tadi kaku banget Kita akan Coba ya Setelah pembersihan Pada konektor Terus kabel juga kita ganti ya Kita akan lihat Apakah Sudah bisa berfungsi Remote nya ya Kita akan lihat Apakah setelah penggantian Kabel Terus Karat kita bersihin Apakah remote Sudah bisa berfungsi ya Kita lihat Coba ya Kita ini Oke Kalian bisa lihat ya Nah itu nyala ya Cuma ada beberapa ya Ini mau gak Gak rapet ya Gak rapet Posisi ininya Patah kunciannya ya Ada beberapa biji ya Yang gak connect Kita bersihin lagi ya Pakai Kayi putih ya Nah kita akan Coba sekali lagi ya Setelah kita PCP bersihin Pakai Berhubung Gak ada Kayi putih ya Habis Kita pakai weda aja lah Gak apa-apa ya Bisa Nah kita coba sekali lagi ya Buat teman-teman semua Nah coba kita Kamera gelapin ya Nah kelihatan ya Nyala Nyala ya Nyala Terus tombol yang ini Nyala juga Nyala juga Terus kita pindah Nyala juga Nyala juga Nah ini Ini gak ya Team up ya Mungkin dalam Oh Nyala cuma kecil ya Nyala ya Kecil banget loh Terus kita pindah ini ya Yang bawahnya Enggak ya Kecil banget ya Nah kelihatan ya Ini udah agak Kenor ini ya Pce Apa Bodinya ya Yang jelas nyala Tadi disini ya Nah Sekali lagi Oke nyala 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 Terus kita pindah Nyala juga Oke sekarang Nah ini kelihatan ya Ini sekarang Nongol ya Buat reset Lininya ya Berfungsi Setelah kita Bersihin konektor Terus kabel kita ganti Plus Pcba Kita bersihin ya Menggunakan Kalau biasanya Kayu putih Berhubung Mudah habis Akhirnya kita pakai WD aja lah Ternyata bisa juga ya Kayak segitu aja Buat teman-teman Mengenai Remote AC ya Ini kebetulan punya teman Kita lagi ngoprek Ini ya Polytron Yang pas kita Menggecek resistor Datang ya Ini remote punya teman Ternyata gak berfungsi Katanya Minta di Benarin ya Ternyata Keluhannya Cuman pada Konektor ya Pada konektor Sama PCB kotornya Oke buat teman-teman Segitu aja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh